Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba kartu grafis dari Nvidia Seri GT 220 1GB DDR3 128bit Ya kartu grafis ini tergolong lama ya Dan cherry ini lumayan sih sebenarnya kalau untuk game-game yang lawas juga Di spek yang dipinta PES 2019 Itu wajib menggunakan PGA berbasis Direct 11 Sedangkan kartu grafis GT 200 series dari Nvidia Itu masih Direct 10 Sekarang akan saya buktikan apakah itu memang benar adanya Atau hanya sekedar syarat Syarat yang Yang seperti RAM 8GB itu yang ternyata Masih bisa dimainkan Oke kita lanjut next video Ya ini dia spesifikasi VGA nya menggunakan GPUJet Ini sudah cukup jelas ya Ini sudah 1GB DDR3 128bit Dengan bandwidthnya 20GB Dan ini direct support nya 10.1 Terus saya buka dulu nih setting PES nya Kita mau lihat spek minimal atau spesifikasi minimal komputer yang bisa running PES 2019 Ya ini di spesifikasi nya GPU nya sudah jelas Unsupported alias gak didukung Ya seperti RAM itu pernah kasusnya sama Tapi masih bisa jalan game Yang lainnya oke semua Sisanya good Ya ini dia spek Rekomendasinya Kita gak mau lihat kesana ya Ya ini spek Minimal VGA nya direct 11 Sudah jelas disana clear Dan ini serinya Ini serinya tergolong tinggi ya yang dia pinta Terus RAM nya 4GB Itu pada dasarnya 2GB pun masih jalan Walaupun lag parah ya Jadi kalian sudah lihat ya Kita tutup dulu Ini sudah jelas Sekarang kita coba buka PES nya Kita mau lihat ini ya Ini ada warning ya kita ignore Biasa kalau RAM 1GB atau VRAM nya kurang Ya ini ada warning The title requires Compatible with direct 11 Berarti graphic card kita itu gak compatible dengan direct 11 Karena direct 10 masih ya Ya kita close Ya error Yaudah ya guys Itu aja Jangan lupa di subscribe Like and share